Pada tahun 1990, kapal perang yang dibeli pada masa era Trikora dirasa sudah mulai usang dan harus segera dipensiunkan. Maka TNI kala itu mulai mencari kapal perang yang pas dan tepat yang memiliki kemampuan yang hebat dan harganya terjangkau. Selama 2 tahun mencari kapal yang memenuhi hal tersebut, akhirnya Indonesia belum juga menemukan kapal perang yang murah namun berkualitas. Bukan tanpa alasan, karena di tahun-tahun tersebut Indonesia mengalami masalah keuangan karena setumpuk masalah yang terjadi di dalam negeri. Utang luar negeri yang bunganya sudah mencapai ratusan juta dolar itu sudah tidak terkendali. Ini kenapa kala itu kita belum memilih opsi untuk membeli kapal perang baru. Namun akhirnya pada tahun 1992, Indonesia memutuskan untuk membeli kapal perang ex-Jerman Timur yang rata-rata usianya baru 10 tahun kurang. Masalah biaya pun sempat teratasi kala itu, karena memang kapal perang ex-Jerman Timur ini dibeli dengan sangat murah. Yakni sekitar 12 juta USD untuk 39 unit kapal perang bekas. Sebagai perbandingan, harga kapal perang baru saat itu untuk kelas corvette saja mencapai 30 juta dolar per unitnya. Tapi ternyata, dengan harga murah tersebut, kita mendapatkan kondisi kapal perang yang memprihatinkan. Tidak ada mesin, perangkat peperangan, radar ataupun sonar, alias kapal ini hanyalah bodinya saja. Tentu dengan kondisi seperti ini, kapal tidak akan bisa berlayar ke Indonesia. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan dana tambahan lagi yang jumlahnya ternyata melebihi harga beli kapal perang baru berpuluh-puluh kali lipat. Saat itu, dana yang dibutuhkan untuk repowering kapal sekitar 772 juta USD. Dengan uang sebesar 700 juta dolar ini, seharusnya kita sudah mendapatkan 25 kapal kelas corvette baru. Setelah berbagai masalah teratasi, akhirnya kapal perang ini selesai di-repowering untuk bisa dibawa ke Indonesia. Namun setelah sampai di Indonesia, kapal-kapal perang ini belum bisa dipakai. Sehingga secara bertahap, TNI Angkatan Laut mulai mengupgrade kapal ini di PT. PAL Indonesia. Sebagai salah satu contoh upgrade yang dilakukan adalah penggantian tangki dan sistem bahan bakar yang semula memakan 33.000 liter per hari menjadi 16,5.000 liter per hari. Itu dulu, waktu negara kita masih susah duit. Ya kalau melihat perkembangan dan kemajuan negara kita saat ini, seharusnya kita sudah bisa membeli kapal-kapal perang raksasa ataupun membuat kapal perang dalam negeri sendiri. Bayangkan saja, zamannya kita masih susah dulu, masih bisa memborong kapal perang bekas plus biaya perawatannya yang mahal dari kapal perang baru. Kalau sekarang masih sukanya sama barang-barang second, ya gimana mau maju ya kan? Gimana China mau ketar-ketir di Datuna? Semoga saja, pengadaan kapal perang Ocean Going seperti Ivor Hood Field Class dapat segera diwujudkan, biar kita nggak mimpi terus. Bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax